Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Dengan nomor induk mahasiswa 190-20-200-59 Saya berasal dari kelas Big A semester 5 Di sini saya membuat video ini Untuk memenuhi proyek personal saya Pada mata kuliah English Teaching Media Yang dimana proyeknya itu Membuat media pembelajaran atau teaching media Oke Without wasting much time Let's go to the inti pembahasan video ini Check this out Ya seperti yang terlihat Ini adalah tampilan luar Dari teaching media saya Yang saya buat Menggunakan bantuan situs-situs web Yang ada di google Teaching media ini Bernama MF Teaching Media Yang saya ambil dari inisial nama saya sendiri Sebagai bukti Keorisinalitasan media ini Nah ini adalah tampilan dalam Dari media software saya Teaching media ini dibuat Untuk membantu atau mempermudah guru Dalam memberikan tugas kepada siswanya Seperti yang terlihat Seperti yang terlihat Ini adalah tampilan dari soal atau tugas Yang nanti akan diberikan oleh guru Kepada para siswanya Di sini saya mengangkat materi Pembelajaran Vokabulari Yang ditujukan untuk siswa sekolah menengah pertama Di yang terlihat Terdapat kalimat yang tidak lengkap Yang dibarengi beberapa pilihan jawaban Di sini siswa cukup memahami Dan mengisi kata yang hilang Dengan memilih satu di antara empat pilihan jawaban Yang tersedia Siswa mempunyai waktu 10 menit Untuk menjawab 20 soal yang tersedia Untuk lebih jelasnya Marilah kita bersama-sama menyimak video Atau cara menjawab kuis media ini Purchase your track today Nah ketika siswa telah berhasil menjawab semua pertanyaan atau quiznya maka muncullah tampilan seperti ini Nah sekarang kita beralih ke bagaimana guru dapat menggunakan media ini Guru cukup menekan tombol atau menu tetapkan penugasan yang ada disini Disini guru dapat mengatur atau membuat siswa memasukkan nama sebelum menjawab quiz Serta guru dapat mengatur tengah waktu penugasan ini Nah setelah itu guru dapat menyalin link yang tertera pada tampilan Kemudian dapat dibagikan di grup WA kelas masing-masing Nah siswa dapat membuka link tersebut sehingga dapat mengerjakan quiz yang tadi di awal Ketika siswa membukanya maka tampilannya akan seperti ini Siswa dapat memasukkan nama Kemudian dapat menjawab quiz-quiz yang ada di link tersebut Nah kembali ke medianya atau ke aplikasinya Disini guru dapat mengubah soal ataupun materi yang tertera pada aplikasi dengan cara Menekan tombol tambah kemudian menekan edit content Nah maka akan muncul tampilan seperti ini Yang dimana guru dapat mengubah soal serta jawaban Dari pembelajaran yang akan guru berikan kepada siswa Disini guru juga dapat menambah ataupun mengurangi soal atau quiz yang akan diberikan kepada siswanya Nah setelah itu guru dapat mengatur tampilan atau tema Dari quiz yang akan diberikan kepada siswanya Contohnya seperti ini Disini guru juga dapat mengatur Namanya waktu untuk menjawab quiz yang akan dibagikan kepada siswa Misalnya 15 menit untuk menjawab semua quiz yang ada Oke move to the next session yaitu Kekurangan dan kelebihan dari teaching media ini Kelebihan dari MF teaching media Yang pertama easy to use Kemudian mempunyai ukuran atau penyimpanan yang kecil Yang ketiga increase interest in learning Yang keempat simple but useful Yang kelima not easily broken Yang keenam the display can change so it doesn't make you boring Yang ketujuh the material percent can be changed Kemudian yang kedelapan question and answer can be changed only by the teacher Dan masih banyak lagi keunggulan atau kelebihan dari teaching media ini Baiklah kita beralih ke disadvantage of MF teaching media Atau kekurangan dari MF teaching media Yang pertama tampilan yang masih sederhana Kemudian yang kedua Harus menggunakan jaringan internet Agar siswa dapat mengerjakan quiz tersebut Kemudian yang ketiga Hanya guru yang dapat mempunyai aplikasi softwarenya Dan masih banyak lagi kekurangan-kekurangan dari MF teaching media Yang mungkin saat ini masih belum diketahui Baiklah saya kira itulah tadi sedikit pembahasan dari teaching media saya Yaitu MF teaching media Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh